Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Saya Reza dari Pompom Vlog Nah jadi Ini kita menunjukkan Sebenarnya Gimana keadaan atau kondisi Kota Pasir Pengarayan Nah jadi Kita ini lagi di Macem apa ya Di jalan lingkarnya gitu Nah disini tuh Kalau malam-malam Itu kayak banyak jajan-jajan Atau Apa ya Kalau anak-anak muda pengen Duduk-duduk santai Dengan temen-temennya Ini tempat yang cocok sih sebenarnya Jadi lokasinya itu sebenarnya Apa namanya Di sekitar Bundaran yang ada Simpang mau masuk Ke komplek Pemerintahannya gitu ya Ini kalau di video Sebenarnya ada di belakang Di belakang video ini sebenarnya Jadi memang Kebetulan ini malam minggu Jadi Cukup rame Ya memang Biasanya sih rame Tapi lebih rame lagi Kalau malam minggu gitu Nah ini kita coba Keliling bentar ya Kita coba keliling bentar Nah ini bisa lihat kan Cukup rame ya Kalau bisa dibilang cukup rame Masuk Kita lihat kan Ada yang banyak jualan-jualan Karena kalau di kota pasir ini Tempat-tempat Nongkrongnya Ya kayak gini Nah itu ada apa itu Kayak tempat Makan gitu ya Nah ini rame nih Nah nunggu aja nih Ada nongkrong Lokasinya juga Nggak terlalu Panjang ya Kedalam Paling ada sekitar Nggak sampai 1 kilo Kayaknya Nah ini juga ada 2 putaran Ini di sebelah kirinya ya Di sebelah kiri Nanti kita coba Putar lagi nanti Kita putar ke sebelah Kanan kita putar balik Ya kayaknya yang rame itu Cuma sampai disini doang ya Nanti kita coba putar balik dulu Kalau disini siang Gak terlalu banyak Jualan-jualan Kayak gini Ini kayak malam Malamnya aja sih sebenarnya Ini kita dapat kejualannya Cukup Kayak rame ya Sekarang lagi gak rame aja Kayaknya sih memang lebih rame Di sebelah Kanan ya Atau di sebelah kiri Kita tadi pertama Cuma di sebelah kiri Ini ada semacam Permainan anak-anak Kayak apa ya Pasar malam gitu Cuma Ini gak pasar malam sih Dibilang Nah ini Ada sebelah kiri ini Kalau dilihat Bentar Wah Betul enggak beli Striknya tiba-tiba Nah ini nih Pada jualan nih Di sebelah kiri-kirinya nih Nah ini Penokongnya kayak gini Itu kan kelihatan tuh Di depan ada Simpang kompleks Begini ya Simpang kompleks Simpang kompleks Apa namanya Kompleks Pemerintahan Nah ini nih Tadi kita di sebelah kanan Ambilnya pertama Ya ini kelihatannya Ini kalau malam ya Malam hari Kayak gini nih Ini kebetulan Pas malam minggu Jadi Cukup rame Dan tempat kumpulnya Anak-anak muda Di pasir pengharian Nah itu kelihatan Masjid Hector nya Cukup megah ya Enggak banget Ada lampu-lampunya Kita coba Ini kacang rebusnya Ini kacang rebusnya enak Jadi kayak di apa ya Sebenarnya kalau dari arah kota Dari arah kota Sibubuan 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 itu sebenarnya kota yang Ada di Provinsi Sumatera Utara Jadi ini kayak Pintu masuknya gitu nih Untuk Mau masuk ke Kota pasir penghariannya Malam-malam Kota pasir pengharian설 Pintu masuk ke Pintu masuk ke ini kayak apa sih sebenarnya kayak minimarket gitu cuman bukan bukan gabung ke apa ya kayak salah satu perusahaan yang namanya supermarket besar di Indonesia ini rata-rata dimiliki oleh masyarakat tempat ini cafe-cafe juga banyak nih sebenarnya kalau malam ya biasa lah tempat anak muda nongkrong selain di tempat yang tadi ya ada beberapa cafe-cafe yang dia sudah mulai menjamur nih kalau di kota pasir pengarehan sendiri jadi menjadi daya tarik sendiri ya bagi kota pasir pengarehan ini kita udah mulai masuk ke tengah-tengah kota pasir pengarehan itu sendiri ini udah banyak menjual jajanan ini di sebelah kiri ada jual tate salah satunya ini juga ada kayak beceleli beda banget ya kalau kayak siang itu kayak terlalu ramai karena malam minggu juga kan jadi agak ramai kalau siang nih nggak kayak gini sebenarnya ramai ini memang kotanya unik ya jadi kalau kita udah mulai keluar kota pasir pengarehan ini tuh kayaknya sawit ini memang orang-orang yang udah selesai bekerja anak muda yang udah selesai bekerja malam itu apalagi malam minggu gini ya udah mulai nongkrong seperti tadi jangan jalan sama temen-temennya malam minggu gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada salah satu cafe ya di sebelah kanan nanti ini cafe nya cukup baru ya kalau nggak salah cukup rame nah tuh kelihatan kan cukup rame ini kayaknya nggak malam minggu aja rame nya gitu jadi hampir ya malam mungkin malam minggu yang hari-hari libur gitu dan ini kita udah mulai masuk ke semacam tempat seperbelanjaan tapi belum belum masuk ke ininya ya jadi banyak jajanan sebenarnya di pasir pengarayan ini kalau misalnya jalan-jalan kemari atau berkunjung ke pasir kita malam-malam tuh cobain jajanan-jajanan malamnya nih kayak di sebelah kiri ini ada macam stick mozzarella gitu ada jual martabak gitu ya nah sebenarnya di sebelah kiri ini ada jual Ubi gitu Ubi rebus Ubi oven sih sebenarnya dia gitu nah ini cukup recommended sih nah ini kita mulai apa ya masuk kayak pusat perbelanjaan barang-barangnya pakaian gitu kan udah di sebelah kanan nanti itu cukup besar salah satu toko yang cukup besar di kota pasir pengarayan ini kalau lebaran kemarin ini rame banget nih nah tuh udah kelihatan tuh kan nah ini kayaknya tuh rame banget kalau malam rame banget kayaknya belum-belum-belum pada ini atau kalau belum mau beli baju kali atau tidak ada bajunya kali nah ini ini namanya simpang tangun ini bunderan kedua sebenarnya ya lebih kecil ya bunderannya dari yang tadi yang pertama ini kalau ke kanan itu ke rumah sakit umum daerah Hai yang sekarang agak sunyi sih agak sepi nah ini agak rame di sini ini juga ada penginapan di sebelah tanah dengan yang sifatnya yang low budget ya kalau teman-teman yang mau pengen kemari pengen nginap tapi salah satu juga opsi karena cukup low budget nah nih lagi kita masuk ke ini sih ke Makasih yang semacam pusat perbelanjaannya gitu nah ini kan bisa dilihat belakang kira ada juga toko pakaian sebelah kanan juga ada toko buah dan sebenarnya kalau siang hari tadi sebenarnya kita lihat di sebelah kanan ini ada ini ada pasar modern sih masyarakat setempat bilang nih masa pasar modern jadi kayak semacam apa ya supermarket yang cukup gede gitu cukup gede cuman karena copy dia tidak terlalu difungsikan jadi kelihatan agak supaya nggak nggak kepake gitu nah ini nggak menyimpit jalannya karena pusat perbelanjaan kenderaan pada parkir di sebelah kiri ini kalau siang kelihatan banget cuman gini memang sengaja kita lihat malam jangan lihat-lihat kondisi malam di kota pasir pengarayan nah itu juga ada mainan anak-anak di kanan ini jual handphone nah ini kelihatan ini banyak nih jualan baju-baju orang dewasa ini dari mulai batas tadi tuh memang pusat jual beli pakaian ya Hai jika yang nggak ada mall gitu cuman ada toko-toko yang bukan itu sampai malam sampai sini masih ada nih toko-tokonya ya seperti inilah kota pasir pengarayan ini panjang nih berderet hai 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 ya itu kalau depan itu Masyarakat ini tuh bilang namanya Jembatan Batang Lubui Ini masih sekitaran Pusat belanjaan Toko-toko Kalau malam tuh kayak gini nih Kalau siang tadi kan gak Hanya sekedar ini aja ya Rangkanya doang yang keliatan Kalau udah malam nih Rupanya dia ada lampunya gitu Jadi keliatan bagus ya Sebenarnya kalau malam nih Nah ini kita sebenarnya Ngelewatin yang Batang Lubus Atau sungai Lubui Ini jalannya kejelek Ini kiri kanan tuh sungainya Sungai Batang Lubus tadi Kadang malam-malam disini Ada anak-anak yang berenang loh Gak tau nih mereka Tapi tuh kayaknya udah biasa aja gitu Malam ini kita gak ketemu ya Apa karena malam minggu kali Nah ini sebelah kiri Ini sebenarnya kayak taman kota gitu nih Sebelah kiri Taman kota gitu sebenarnya Cuma kayaknya gak terlalu banyak fungsinya Nah kalau tadi pasar modern Ini kayaknya komplet pasar tradisionalnya nih Jadi dulunya memang pasar tradisional itu ada disini Nah ini ada simpang Kita ini masuk ke kiri Nah ini pasar tradisional itu masuk ke dalam Gak terlalu banyak toko yang masih buka ya Banyak toko-toko yang mungkin Yang masih buka tuh kayak Toko-toko baju Handphone dan Bahan-bahan makanan gitu Bukan yang kayak gitu yang masih buka Sampai jumpa Hai lagi lagi ini kayak banyak jualan sati rata-rata tapi semua nih jual kita udah mulai sampai di ujung apa ya di ujung kotanya sampai kemari sih masih rame ya karena memang malam minggu sih malam minggu itu kayaknya masih rame jadi di ujung jalannya ini sebenarnya ada suatu jembatan lagi yang dekat polsek kantor polsek kayaknya setelah dari situ itu enggak terlalu rapi karena memang udah enggak terlalu banyak aktivitas perdagangan atau aktivitas anak-anak muda nah nih jembatannya agak sedikit sih dari yang jembatan pertama tadi Hai ini juga nggak ada orang-orang ini kan ya ini dia di polseknya hai 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 jadi mungkin eh apa namanya video kali ini kalau memunculkan kegiatan malam hari di kota ini ya pasir pangarayan ya kayak gitulah tadi kondisinya kalau di pasir pangarayan tuh seperti apa kotanya ya saya rasa mungkin cukup sekian dulu dari kita mudah-mudahan itu cukup membantu teman-teman yang menonton video ini dan jangan nupang